Kisah Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang mantan anggota pasukan khusus bernama PT Koslow yang dalam menjalankan tugas barunya sebagai informan FBI PT diketahui telah bergabung bersama kompletan pengendara narkoba lintas Benua yang dalam beberapa jam ke depan rencana mereka akan kembali beraksi Sementara itu PT segera mengajak keluarga kecilnya pergi mengungsi ke sebuah tempat yang lebih aman dan menyarankan mereka agar tetap berada di sana selama PT pergi menjalankan tugas tersebut untuk beberapa saat Tak lama setelah itu PT ditemui oleh seorang ejen khusus FBI bernama Erika Ini orangnya Sebagai orang yang ditugas untuk memantau PT dalam misi ini Erika terlebih dahulu memeriksa alat penyadap yang telah PT pasang sebelumnya berikut menyerahkan sebuah handphone untuk alat komunikasi antara mereka satu sama lainnya Agar tidak terjadi salah sasaran Erika juga mengadakan pertemuan singkat dimana ia menegaskan pada pasukan yang akan mendampinginya nanti bahwa PT hanyalah seorang informan sedangkan yang jadi target utama mereka adalah gembong narkoba asal Polandia bernama Klimek Ini bebenulnya Pada jam yang telah ditentukan PT ditemani rekannya bernama Stajek terlihat sedang menanti kedatangan sebuah jet pribadi dimana narkoba seberat 6 kilo telah diselundupkan dalam tas seorang pejabat kerutaan Polandia untuk New York yang kemudian akan mereka setorkan ke tangan Klimek Di saat yang sama Erika didampang item pengawal dalam mobil terpisah terus memantau laju mobil yang setajek kemudikan namun di perjalanan setelah duta besar itu diturunkan rupanya Stajek diam-diam berencana menjual paket tersebut pada seseorang yang belum diketahui identitas sama sekali Alhasil Erika menganggap bahwa PT telah mengacaukan semua rencananya sehingga dengan terpaksa ia pun harus mengintruksikan tim pengawal untuk segera melakukan penggerbekan Tak berselang lama PT kedatangan seseorang yang dikira sebagai calon pembeli paket barang haram tersebut namun sejurus terlihat gelagat yang tak biasa dan membuat PT terus mendesak agar orang ini jujur tentang siapa dia yang sebenarnya sampai akhirnya terungkap bahwa dia adalah anggota NIPD Junior yang senang melakukan penyamaran Situasi ini benar-benar membuat PT geram sampai-sampai ia terpaksa mengusir polisi amatiran itu dengan sedikit kasar namun alih-alih pergi dia justru berbalik mengancam semua yang ada di sana dengan lebih garang lagi hingga tiba-tiba ya Stasek nekat membungkamnya dengan dua kali tembakan menyadari apa yang akan terjadi setelah insiden ini PT langsung pergi untuk menenangkan diri sambil berusaha menghubungi Erika akan tetapi karena Erika tetap menuding bahwa PT adalah biang dari kekacauannya maka dia pun memilih pergi meninggalkan PT begitu saja beberapa saat kemudian mereka disuruh cepat menghadap Klimek di markasnya Stasek yang juga merupakan keponakan Klimek ini pun dimerahi habis-habisan selain itu PT juga dituntut untuk bertanggung jawab karena dengan tewasnya anggota polisi tersebut Klimek yakin akan berdampak sangat buruk pada regulasi bisnisnya Sebagai hukuman dari semua ini Klimek berdesak PT kembali masuk penjara untuk mengendalikan pengedar narkoba dari dalam sana dimana dengan cara seperti ini produk Klimek masih bisa terdistribustikan ke seluruh dunia lewat para pemadat dari berbagai negara yang ada di dalam penjara tersebut tak ada alasan untuk PT mengelak dari tawaran ini karena di sisi lain ternyata anak buah Klimek telah menemukan tempat persembunyian istri dan putrinya dalam artian sesungguhnya Klimek secara tidak langsung telah mengancam keselamatan mereka juga Sementara di tempat lain mayat anggota kepolisian tadi ditemukan di antara tumpukan sampah dan kasus ini langsung ditangani oleh seorang detektif NIPD bernama Eduard ini orangnya mengingat si korban juga merupakan anak buah Eduard yang masih satu di PC dengannya Dalam waktu singkat Eduard pun berhasil mendapatkan titik terang tentang si pelaku dari rekaman CCTV di tempat kejadian yang mana dihasilkan sebuah gambaran visual yang diantaranya mengacu bahwa pelaku nyata lain adalah PT Di lain waktu PT kembali ditemu Erika bersama seorang atasannya bernama Daniel Ini bebangusnya dimana mereka justru mendukung PT untuk mengikuti keinginan Klimek karena dengan cara tersebut akan mempermudah FBI meringku Klimek bahkan hingga ke semua jaringannya yang ada di dalam sana Apa yang Erika dan FBI putuskan saat itu jelas membuat PT sangat kecewa beruntung dia masih punya rekaman dari setiap percangkapan dengan mereka yang bisa PT gunakan untuk menyerang balik jika di suatu saat FBI malah mengkhianatinya Sementara dari penyelidikan yang Eduard lakukan maka diketahui bahwa PT merupakan seorang mantan anggota pasukan khusus yang baru saja keluar penjara secara bersyarat namun ada juga hal yang membuat Eduard merasa janggal dimana pada setiap penanganan kasusnya selalu saja ada campur tangan dari pihak FBI Setelah mendapat persetujuan dari Sofia istrinya PT kemudian membuat drama seolah dirumahnya sedang terjadi KDRT dan karena dianggap melanggar kebebasan bersyaratnya maka pihak kepolisian pun langsung meningkus PT untuk menjebloskannya kembali ke dalam penjara Di sisi lain Eduard yang menyaksikan kejadian ini lantas mendatangi FBI karena dicurigai adanya rencana besar yang mereka lakukan kepada PT sampai-sampai harus kembali di penjara padahal ia baru saja dibebaskan dan dari hasil rekaman CCTV itu Eduard yakin jika sebenarnya FBI tahu dalang dibalik pembunuhan terhadap anak buahnya tersebut Sementara di dalam penjara yang mayoritas dihuni oleh para penjahat kelas atas dari berbagai belahan dunia PT ditempatkan bersama kelompok pemadat yang notabene adalah orang-orangnya klimek juga maka dengan bantuan mereka inilah PT bisa menjalankan misinya dengan cukup mudah Kembali ke detektif Eduard yang atas rasa penasarannya memutuskan untuk menemui Sofia di rumahnya sehingga dapat ia simpulkan jika PT sebenarnya hanyalah korban kebusukan kelompok-kelompok yang punya kepentingan maka dengan senang hati Eduard bersedia mengawal kasus PT hingga terungkap kebenarannya Selanjutnya kira diperlihatkan bagaimana barang haram itu dipindah tangankan dari satu napi ke napi lainnya lalu seorang napi bertato menghampiri PT dimana dengan sebuah klip on dibalik bajunya Eduard mendesak kejujuran PT soal kematian anak buahnya karena jika tidak maka PT akan merima sesuatu yang lebih buruk lagi dan benar saja tak lama setelah itu PT dibawa kepala lapas menghadap kelompok napi lainnya dengan alasan bahwa PT telah melanggar wilayah teritorial bisnis mereka dan tiba-tiba ya alih-alih melindungi sitang kurak sipir busuk ini malah seperti ingin melihat PT mati dalam jeratan tali yang menggantung di lehernya beruntung pemimpin kelompok ini mendengar ucapan PT mengakui jika dia bukan pengedar murni melainkan seorang informan FBI yang ditugas untuk menjatuhkan kelimek beserta semua jaringannya dari situ selain tak jadi membunuh PT kelompok ini pun bahkan mau memberikan daftar jaringan kelimek tersebut di sisi lain pasca kedatangan Edward ke penjara membuat Erica bersitegang dengan Daniel sebab jika kasus pembunuhan anggota polisi itu terungkap kemungkinan besar nama pejabat tinggi FBI pun akan ikut terseret ke dalamnya dan menurut Daniel satu-satunya jalan pintas adalah dengan cara melenyapkan PT secepatnya sehingga cerita anggota kelompok tadi telah menyetorkan data yang diminta PT hingga esoknya PT pun segera menghubungi Erica kalau dia sudah selesai menjalankan tugasnya namun begitulah ironisnya mereka-mereka yang ada di atas mana kala ditagih janjinya mereka selalu saja membuang muka dan memilih untuk diam seribu bahasa dan itu sangat membagongkan curiga dirinya telah dihianati maka PT langsung menghubungi Sophia agar segera mengambil kaset rekaman yang disimpannya di ruang garasi karena hanya itulah bukti kuat yang bisa menyelamatkan posisi PT saat ini tapi tiba-tiba ya Erica yang telah menyadar percekapan PT langsung menyitik kaset-kasetnya dan menyuruh Sophia segera meninggalkan rumah tersebut sepanjang jalan Erica terus memutar semua isi rekamannya spontan dia pun kembali teringat dengan jelas akan janji-janji yang pernah dia ucapkan kepada PT meski untuk saat ini memori tersebut hanya membuatnya semakin terpojok pada posisi yang serba salah kembali lagi ke dalam penjara dimana setelah perubahan rencana yang diajukan Erica sehari sebelumnya seketika membuat orang-orang di sekitar PT berubah 360 derajat bahkan diam-diam mereka juga telah mendapat perintah untuk segera membunuhnya khawatir akan keadaan tersebut PT pun mulai mempersiapkan diri dengan memasang beberapa buku di seputar perutnya namun seketika ia terkejut mengetahui jika satu-satunya senjata yang ia miliki kini telah menghilang dari tempatnya dengan disaksikan beberapa napi lain PT terus berjibaku dengan segenap kemampuan yang ada hingga pada akhirnya ia pun berhasil melumpuhkan pria yang menyerangnya itu sekaligus merebut sebilah gunting untuk PT jadikan perlindungan selanjutnya sementara petugas di ruang kontrol melihat dengan jelas apa yang sedang PT lakukan dan seketika itu pun semua alarm penjara dibunyikan disusul dengan dikerahkannya tim pengaman lapas menuju tempat dimana PT melakukan aksinya di sisi lain PT yang hanya bersenjatakan sebilah gunting mulai merangsak naik ke arah datangnya tim pengaman tadi dan ya satu dari mereka berhasil ditumbangkan dan yang terpenting PT bisa mengganjar sipir bajingan itu dengan tusukan lalu diseretnya ke ruangan paling atas untuk disandra di saat PT menyusun beberapa tabung LPG untuk strategi perlindungan yang telah difikirkannya di saat itu pula pasukan FBI di bawah komando Dhani langsung dikerahkan ke lokasi termasuk diantaranya adalah penembak Jitu yang tentunya sudah bersiap untuk segera melakukan tindakan kekacauan ini rupanya telah berimbas juga pada keluarga PT di luar sana dimana Stajek dan si badigul kembali mendatangi Sophia dan sepertinya mereka sudah tak akan membiarkan keluarga ini terbebas bahkan sebentar lagi mereka akan segera membakar rumahnya beruntung dengan cepat Edward datang memberikan pertolongan dan tembakan pertamanya berhasil melukai si badigul hingga menyunghi tak berdaya lagi di ruangan berbeda nampah Sophia dan putrinya dalam keadaan tersekap sementara Stajek yang telah menyadari kedatangan orang asing lantas membuat sebuah jebakan dan akibat terkena tembakan Edward terpaksa harus berjalan ngesot menjauhi ruangan tersebut tak tinggal diam Stajek terus menyusul ke lantai bawah dan langsung mengunci pergerakan Edward dengan todongan pistol tepat di kepalanya namun tiba-tiba ya pertolongan Sophia memberi Edward kesempatan untuk membalikkan keadaan dimana kemudian Stajek berhasil dibunyunya saat itu juga di sisi lain PT akhirnya diberi akses telepon untuk menanyakan kabar Sophia yang saat itu dirujuk rumah sakit karena luka tembak pada peristiwa tadi yang mana hal itu cukup membuat PT semakin murka sehingga ia pun segera melanjutkan pergerakan yang tengah disusunnya di saat yang sama Daniel mulai memberi aba-aba pada snipernya untuk melakukan penembakan namun berkat kecerdikan PT tabung-tabung LPG itu rupanya sengaja dipajang tepat di setiap kemungkinan arah tembakan dan sebuah ledakan dasyat pun terjadi sesaat setelah ledakan Erika pun tiba di lokasi dan langsung mengampiri salah satu korban selamat yang dia yakini bahwa orang tersebut tak lain adalah PT lalu ketika mau dilarikan ke rumah sakit Erika yang penuh rasa bersalah pun ikut ke dalam ambulan dan berusaha memberikan pistolnya untuk membantu PT agar bisa secepatnya melarikan diri diceritakan esok harinya ketika Daniel berusaha mengkepoi Erika soal tempat dimana PT bersembunyi yang dari gelagatnya Daniel terlihat masih sangat berambisi untuk tetap bisa melenyapkannya namun maaf-maaf untuk saat ini Erika istilah kata sudah tidak bisa lagi berada di pihak Daniel dan tiba-tiba ya berkat hasil investigasi yang Edora lakukan selama ini akhirnya Daniel ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan telah membantu para gangster dalam memuluskan upaya pengedaran narkoba di dalam penjara termasuk salah satunya dengan bos Klimeks di segmen akhir film tepatnya beberapa bulan setelah PT berhasil kabur kini dia punya sedikit kesempatan untuk melihat Sofia bersama putrinya walau dari kejauhan sebelum kemudian Edward datang memberinya berkas dari kantor imigrasi bahwasannya PT masih harus pergi menjauh dari kampung halaman dan keluarganya dalam beberapa bulan lagi tamat ending yang cukup membagongkan